1 menit dari NTT, dari NTT untuk kita semua Ada banyak desa besar di pulau Adonara, salah satunya desa yang satu ini Halo teman-teman, gimana? Kalian masih rindu sawah kampung halaman? Oke, tim 1 menit dari NTT masih setia mengobati rasa rindu kalian semua guys Hari ini, tim 1 menit dari NTT mau mengajak teman-teman sekalian untuk menikmati desa Waiwadar Di like, follow atau subscribe, serta komentar ya, kalian pernah ke desa ini atau belum? Dan let's go teman-teman Waiwadar adalah salah satu desa dari 16 desa dan kelurahan yang ada di kecamatan Adonara Barat Luas wilayah desa Waiwadar sekitar 1749 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1682 jiwa Waiwadar juga merupakan ibu kota kecamatan Adonara Barat sebagai desa pusat kecamatan Waiwadar memiliki kepadatan penduduk sekitar 96 jiwa per km persegi Artinya, setiap 1 km persegi ada 96 jiwa di dalamnya Desa Waiwadar memiliki penduduk yang padat dan hidup rukun beragama Tercatat, yang beragama Islam sekitar 407 jiwa Kemudian yang beragama Kristen sekitar 27 jiwa Dan yang paling banyak yaitu sekitar 1248 jiwa beragama Katolik Sejauh ini, umat beragama di desa ini hidup damai dan berdampingan Desa Ibu Kota Kecamatan Adonara Barat ini memiliki fasilitas umum seperti Bank BRI, Pasar, Bank NTT, Kopdit Guru Klubah Golit, Kantor Desa, Kantor Camat, Lapangan Bola Kaki, dan sekolah-sekolah Mulai dari TKK Santa Maria Goreti Waiwadan, TKK Seminari Waiwadan, SDK Waiwadan, SD Impres Waiwadan yang juga merupakan alamater tercinta SMP Negeri 1 Adonara Barat, SMA Negeri 1 Adonara Barat Kooperasi Obormas, Kooperasi Swasti Sari, JNE, Pabrik Minyak Lapa Murni Ada juga Gereja Pusat Paroki Santa Maria Goreti Waiwadan, dan Masjid Nurul Amanah Waiwadan Dari jumlah penduduk desa Waiwadan yaitu 1682 jiwa Tercatat laki-laki ada 843 jiwa dan perempuan 843 jiwa juga Artinya ada keseimbangan jumlah penduduk disini Kemudian yang belum kawin atau belum nikah itu ada 950 jiwa Sedangkan yang sudah nikah ada 670 jiwa Kemudian cerai hidup ada 6 orang Dan cerai mati ada 56 orang Oke teman-teman, mari kita bahas juga tentang status pekerjaan di desa Waiwadan ya Yang belum bekerja atau tidak bekerja 433 orang Nelayan 18 orang Pelajar mahasiswa 470 orang Pensiunan 36 orang Pedagang 2 orang Mengurus rumah tangga 316 orang Wira swasta 96 orang Guru 46 orang Tenaga kesehatan 20 orang Nah teman-teman, setelah cerita panjang tentang desa Waiwadan Kami tim 1 menit dari NTT mengucapkan terima kasih untuk segala bentuk support dari teman-teman sekalian Kalau suka sama video ini, di follow atau di subscribe, di like, di komen juga ya Satu lagi yang saya lupa teman-teman Di share juga, mana tahu ada yang suka Oke Nah, review desa Waiwadan kali ini adalah requestan dari Ina Marita Rosalia Lamanepa Yang mana Ina Lia ini adalah salah satu voiceover atau pengisi suara perempuan pada channel 1 menit dari NTT Untuk teman-teman yang mau request desanya di review juga Silahkan teman-teman hubungin tim 1 menit dari NTT Dan kami akan segera review desa teman-teman sekalian Langsung di DM ya teman-teman ya Atau teman-teman bisa masuk ke profilnya 1 menit dari NTT Di sana ada nomor WA-nya kita Dan langsung kontak saja ya teman-teman Terima kasih banyak teman-teman Dan see you teman-teman Terima kasih telah menonton